Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para kiai, para ustaz-ustazah cerdik pandai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanallah wa ta'ala yang saya hormati Bapak Kepala Desa Bapak Ketua BPD sekenap pejabat desa sekenap anggota BPD Bapak Kadus Bapak RT Bapak Kepala Keluarga Calon Bapak-Bapak Kepala Keluarga Bapak-Bapak Ibu-Ibu Hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanallah wa ta'ala Saudara-saudara saya dari Banser Biasati ansur dan lain sebagainya yang mudah-mudahan senantiasa dalam ridho Allah subhanallah wa ta'ala Pertama mari kita sama-sama mengucapkan syahadat dengan harapan semoga Allah subhanallah wa ta'ala meridhoi kita semua La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Mari La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Dengan berokahnya Kalimah La ilaha illallah Mudah-mudahan kita semua saat menghadap Allah dalam keadaan khusnul khatimah Amin Allahumma Mudah-mudahan Dengan kalimah La ilaha illallah Allah senantiasa meridhoi kita Kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan diridhoi oleh Allah subhanallah wa ta'ala Amin Allahumma Amin Ya Rabbal Kedua kalinya Keadaan yang seperti ini tetap kita syukuri Dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillah Sebagai kepala keluarga Dijadikan oleh Allah Kepala keluarga Dijadikan Allah Sebagai suami Bisa mengayomi Anak dan istri Guna ibadah Kepada Allah subhanallah wa ta'ala Alhamdulillah Dijadikan istri Dapat berbakti Dengan sang suami Juga untuk bekal menghadap Allah subhanallah wa ta'ala Alhamdulillah Menjadi anak yang soleh dan soliqah Sebagai bekal menghadap Allah Dan bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya Hingga bertemu di dalam surganya Allah Amin Ya Rabbal Selanjutnya mari kita sanjungkan solawat Kepada tujuan kita yang agung Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Solawatnya yang mudah-mudah saja Yang gak bisa baca solawat Yang penting mangap-mangap Solawatnya solawat Jibril saja Inilah mahar Nabi Adam Untuk menikahi Ibu Hawa Maharnya Dengan solawat Yang diajarkan dan dibisikkan oleh Malaika Jibril Maka terkenal dengan sebutan Solawat Jibril Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Salallahu alaihi wasalam Salallahu alaihi wasalam Salallahu alaihi wasalam Semoga dengan barokahnya salawat rezeki kita ditambah oleh Allah subhanallahu wa ta'ala Semoga dengan barokahnya salawat rumah tanggal kita dijadikan oleh Allah Rumah tanggal yang sakinah mawad dah wa rahmah Semoga dengan barokahnya salawat yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Yang sedang dalam keadaan kesulitan dimudahkan oleh Allah Dengan barokahnya salawat anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu Dimudahkan dalam menerima pelajarannya Dimudahkan kedua orang tuanya dalam memberikan kebutuhan untuk mendidik anak-anaknya Amin Allahumma Dan semoga dengan barokahnya salawat bisa bertambah-tambah-tambah rezeki kita dari Allah Dengan barokahnya salawat juga bisa menambah orang rumah Amin Nambah orang rumah itu belum tentu nambah istri, belum tentu nambah suami Nambah anak, nambah putu, itu nambah orang rumah Nambah rezekinya Oleh karena itu kita pun berharap tidak saja menyanjung Rasulullah Tapi berharap kita memohon syafaat baginda Rasulullah Dari dunia sampai akhirat Amin Allahumma Amin Ya Rabbal Amin Ya Rasulullah Amin 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 Al-Fatihah 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 itulah harapan kami agar engkau berkenan memberikan syafaat antal murtaja engkau lah harapan yaumal ziham di saat hari kebangkitan hari kiamat kita berharap akan syafaat baginda rasulullah muhammad sallallahu alaihi was makanya isfa'lana isfa'lana syafa'ati kami syafa'ati kami maka angkat kedua tangan kita memohon syafa'at kepada tunjungan yang agung baginda nabi besar muhammad sallallahu alaihi was antal murtaja yaumal ziham isfa'lana yaa khairal anam antal murtaja yaumal ziham yaa khairal anam yaa khairal anam isfa'lana yaa khairal anam yaa khairal anam yaa khairal anam yaa khairal anam Alhamdulillah Kita berharap semoga Rasulullah berkenan Mengakui kita sebagai umatnya Dan berkenan memberikan syafaatnya Kepada kita dari dunia Amin Allahumma Amin Ya Rabbal Maturnuun Niki unju ane kata Enten lasgar Enten lasgar ugi Niki lengkap aneng teh aneng kopi Banyu tegani aneng berapa Ibu bapak Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanallah wa ta'ala Saat ini Kita sama-sama Meringati Peringatan Isra' Wal mi'rat Junjungan kita yang agung Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ini salah satu membuktikan kita Bahwa kita cinta Kepada agama kita Cinta kepada Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dengan demikian semoga Apa yang menjadi urusan kita Dimudahkan oleh Allah subhanallah wa ta'ala Amin Allahumma Segala kebutuhan kita Dicukupi oleh Allah subhanallah wa ta'ala Yang hadir yang punya hutang Semoga cepat bisa melunasi hutang-hutangnya Amin ya Rabbal Kalau belum bisa melunasi Mudah-mudahan yang menghutangi lupa Bapak ibu yang dirahmati Allah Bulan ini adalah bulan yang mulia Bulan di Isra' dan di mi'ratkan Junjungan kita yang agung Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Namun bulan terjadinya Isra' dan mi'rat Junjungan kita Juga dikenal dengan sebutan Tahun Amul Khuzni Tahun Kesedihan Mengapa Rasulullah sedih Begitu berat untuk memperjuangkan Dan menegakkan agama Allah Banyak musuh kanan kirinya Pamannya memusuhinya Tokoh-tokoh adatnya memusuhinya Yang membela Pamannya Abu Talib Soan kehadiran Allah Subhanallah Tidak lama kemudian Istri tercinta beliau Siti Khotijah Wanita yang paling cantik Wanita yang paling kaya Yang membolehkan dan menyerahkan Hartanya kepada Rasulullah Untuk berjuang dan berjihad di jalan Allah Pun menghadap Allah Subhanallah Sedih Saya tanya Bapak-bapak Kalau ditinggal Sedoh Garwani Sedih Nopo sedih Sedih Nopo sedih Seandainya tahun-tahun Esra Merah terjadi saat ini Tentu Rasulullah Akan berkata Akan berbicara Kalau sudah Kalau sudah Tidak ada Baru terasa Bahwa kehadirannya Sungguh berharga Sungguh berat Aku rasa Hidup tanpa dia Sungguh berat Aku rasa Hidup tanpa dia Kalau bapak-bapak Ditinggal Sedoh Garwani Yo nangis Tapi Sekiwo Singtengan mengerling Calon istri kedua Ibu bapak Yang dirahmati Allah Saya tidak banyak Hal yang akan Saya sampaikan Peringatan Esra dan Merah Dari tahun ke tahun Dari tahun ke tahun Kita sudah paham Apa yang terjadi Singkat cerita Esra dan Merahnya Rasulullah Dimulai Perjalanannya Dari Masjidil Haram Ke Toibah Yang sekarang Madinah Dari Madinah Ke Madian Tepian Laut Merah Tempat Nabi Musa Perang Menyeberang Melawan Raja Fir'aun Laknatullah Dari Madian Ke arah utara Berhenti Dilarang Bukit Tursina Solat Dua Rakaat Menghormat Bahwa Disitu Allah Menyampaikan Wahyu Kepada Baginda Nabi Musa Ke arah selatan Sampai Perjalanan Di suatu tempat Namanya Baitul Lahmi Bait itu rumah Lahmun Itu daging Disitu Dilahirkannya Baginda Nabi Isa Al-Masih Al-Islam Melanjutkan Perjalanan Dari Dari Baitul Lahmi Ke Baitul Maqdis Dari Baitul Lahmi Ke Baitul Maqdis Inilah Linuriah Min Ayatina Allah Tunjukkan Tanda-tanda Kebesarannya Tapi Saya pun Tidak akan Cerita Sampai Di Baitul Maqdis Rasulullah Solat Dua Rakaat Dengan Seluruh Para Nabi Dan Rasul Yang Berjumlah 124.000 Dan Disertai Para Malaika Sampai Disana Rasulullah Naik Mi'rat Ke langit Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Naik lagi Ketangga Yang Kedelapan Namanya Sidratil Muntaha Di Sidratil Muntaha Inilah Rasulullah Diperlihatkan Neraka Rasulullah Sedih Melihat Neraka Untuk Siapa Neraka Ini Walakad Dara'na Lijahannama Kathiran Minal Jinn Wal Ins Lahum Qulubun La Yafqahuna Biha Walahum A'yunun La Yubsiruna Biha Walahum Adhanun La Yasmahuna Biha Yang Artinya Kebanyakan Penghuni Neraka Dari Bangsa Jindan Manusia Karena Mereka Tak Menghirau Segala Indra Yang Diberikan Punya Akal Tapi Tak Berfikir Punya Hati Tapi Tak Merasa Punya Mata Tapi Tak Melihat Punya Kuping Tapi Tak Mendengar Sepakai Manusia Yang Punya Pemikiran Kalau Tak Kenal Tuhan Maka Seperti Hewan Terting 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 Kalau Sejelek Manusia Tidak Ada Manfaatnya Maka Manusia Yang Tidak Mengenal Allah Yang Tidak Mau Beribadah Kepada Allah Maka Dia Kal Bagaikan Binatang Rasulullah Rasulullah Juga Melihat Surga Untuk Siapa Surga Itu Surga Itu Disediakan Untuk Orang-orang Yang Beriman Dan Beramal So Pintu Surga Selalu Terbuka Bagi Orang-orang Yang Beriman Dan Beramal So Pintu Kesurga Selalu Terbuka Siapa Orang-nya Bisa Kesana Ya Rasulullah Salam Salam Alay Ya Rafi Al-shah Mi Bata Rati Akba Tayyati Rata Al-alami Ya Huayla Al-jum Di Halka Asalkan Saja Baik Amalnya Semasa Engkau Hidup Di Dunia Ya Rasulullah Allah Sa'la Kurul Alay Alay Ya Ya Sa'la Tal Alay Wa Alay 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 Rasulullah melanjutkan perjalanannya naik ke tangga yang kesembilan namanya Mustawa Allah melanjutkan perjalanan ke tangga yang kesembilan namanya Mustawa Sampai disini Malikat Jibril mengantar Rasulullah karena tidak sanggup lagi untuk meniti di Mustawa itu Pasti terbakar karena tanpa seizin Allah SWT Rasulullah melanjutkan perjalanan ke tangga yang kesembilan namanya Hadratul Qudsi Arish Sampai disana Rasulullah bertemu dengan Allah SWT Apakah kita sebagai umat Rasulullah juga bisa bertemu dengan Allah? Bisa Firman Allah dalam hadis Qudsinya berkata kepada Baginda Nabi Musa Aku bisa dilihat oleh orang-orang yang ahli surga Maka jika kita semua, bapak ibu semua, kepingin berjumpa dengan Allah Usahakan kita dapat menjadi penghuni surga Saat Rasulullah bertemu dengan Allah Sujud Rasulullah dengan mengucapkan Allah menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah mendoakan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para malaikat penjaga aras Mengucapkan Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Allah dan rasulullah Juga para malaikat mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala 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 sayyidina muhammad Kama salli'ta ala sayyidina ibrahim Wa ala ala sayyidina ibrahim Wabarik ala sayyidina muhammad Wa ala 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 sayyidina muhammad Kama barukpa ala sayyidina ibrahim Wa ala 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 sayyidina ibrahim Fil alamina innaka hamidun majid Ternyata bacaan takhiyat ini Pertama kali diucapkan di khatratul kudsi ars Maka ini bukan sembarang Inilah rahasia yang sangat terpenting Bahwa kalau perintah haji Hanya melalui malaikat jibril Perintah puasa Allah mewahyukan Melalui malaikat jibril Dan lain sebagainya melalui malaikat jibril Tapi sholat Rasulullah dipanggil langsung oleh Allah Disamping menghibur Rasulullah Yang sedang dalam keadaan sedih Allah sengaja memanggil Rasulullah Karena begitu pentingnya Mengapa sholat ini sangat penting? Amal yang pertama kali akan dilihat, akan diperiksa, akan dihisap oleh Allah Besok di hari kiamat adalah sholat Kalau bapak ibu melaksanakan sholat Sholat di masjid ini Walaupun keadaan masjidnya seperti ini Mudah-mudahan tahun depan masjidnya dibangun Amin Allahumma Diisi masjidnya bukan dibangun saja Tapi diisi Jangan sampai masjid bangunan bagus Isinya kosong Maka masjidnya dibangun agar ada isinya Dan ini menjadi saksi kita dihadapan Allah Kalau kita sering sholat di masjid Sholat berjamaah menjadi saksi dihadapan Allah Maka begitu pentingnya sholat Sehingga ibadah sholat inilah yang akan diperiksa oleh Allah Di awal-awal saat terjadinya isap Besok di hari kiamat Kalau sholatnya diterima oleh Allah Sholat bapak ibu semua diterima oleh Allah Maka haji bapak ibu diterima oleh Allah Umroh bapak ibu diterima oleh Allah Torekoh bapak ibu diterima oleh Allah Pahala pengajian bapak ibu diterima oleh Allah Infak sodakoh dan amal baik lainnya juga diterima oleh Allah Tapi kalau sholat bapak ibu ditolak oleh Allah Haji umroh infak sodakoh Torekohnya, sholawatannya, semuanya juga ditolak oleh Allah Subhanallah wa ta'ala Pertanyaannya sekarang Apakah sholat bapak ibu selama ini Bapak ibu merasa sholatnya diterima oleh Allah? Apakah sholat bapak ibu selama ini merasa bahwa sholat bapak ibu diterima oleh Allah? Halo Lalu bagaimana syarat agar sholat kita diterima oleh Allah? Allah menyebutkan dan berfirman dalam hadis kutsinya Ada delapan hal, delapan perkara yang dapat menyebabkan sholat kita diterima oleh Allah Tapi kalau delapan perkara itu tidak dilakukan, sholat kita ditolak oleh Allah Yang menyebabkan serangkaian amal ibadah Hajinya, umrohnya, puasanya, zakatnya, ibadah pengajiannya semuanya juga ditolak oleh Allah Mau disampaikan? Mau disampaikan? In nama attaqobbalus sholat Firman Allah dalam hadis kutsinya Sungguh aku akan menerima sholat Sholat orang yang bagaimana yang diterima oleh Allah Pertama Mimantawadu'ali'adamati Sholatnya orang yang tawadu' Orang yang rendah hati Sholatnya khusus Takbirnya muter-muter Allah Allahu Akbar Cobanya sampai kengsah lemah Telu likur meter Tapi kalau sholat dia tidak membawa ketawadu'an dalam kehidupan sehari-hari Jangan harap sholatnya diterima oleh Allah Subhanallah Karena apa? Takbir saja Allahu Akbar Mengakui dan pengakuan bahwa Allah itu yang maha besar Kita ini kecil Jabatan, kedudukan, harta Semuanya kecil Maka orang yang diterima sholatnya Pertama dia tawadu' Rendah hati Sebagai pemimpin Dia rendah hati Tawadu' kepada rakyatnya Sebagai rakyat Dia tawadu' kepada pimpinannya Sebagai anak Dia tawadu' dengan ayah ibunya Sebagai istri Dia tawadu' dengan suami Seorang suami pun tidak boleh takabur Tetap harus tawadu' dengan anak dan istrinya Kepada santri tawadu' kepada kiainya Seorang kiai pun tetap harus tawadu' dengan santri Semuanya kehidupan harus disertai tawadu' Tidak boleh sombong Cantik Tidak boleh sombong Tidak boleh sombong Harus tetap tawadu' Ganteng gak boleh sombong Tetap harus tawadu' Oco tupeh ayu Banjur dokemayu Oco tupeh ayu Banjur dokemayu Ayu yang ramituhu Besok pakati plengu Ayu yang ramituhu Besok pakati plengu Jaya suara Besok pakati plengu Besok pakati plengu Besok pakati plengu Allahumma salli ala Muhammad hati-hati pinter pun jangan sok pinter karena uang pinter kalau tidak bener bakar kebeli Oh tupeh pinter Oh tupeh pinter Pinter yang orang benar besok bakal kepingan Pinter yang orang benar besok bakal kepingan Salli wa sallim la'i man'al al-abadah Pertama syarat agar solat kita diterima oleh Allah sebagaimana firman Allah dalam hadis kutsinya mimentawadu alia azamati solatnya orang yang tawadu yang kedua walam yastatil ala khalqi solatnya orang yang tidak meremehkan orang lain yang tidak menghina orang lain yang tidak mengenyak orang lain yang tidak mencemooh orang lain inilah solatnya seseorang yang diterima oleh Allah subhanallah wa ta'ala Jangan memandang orang itu karena dia miskin karena dia tidak baik karena dia jelek karena dia tidak cantik karena dia tidak ganteng pokoknya kalau orang yang solat tapi dia meremehkan orang lain mencemooh orang lain menghina orang lain Hati-hati solatnya tidak diterima oleh Allah subhanallah wa ta'ala Banyak sekarang ini di mitsos yang kita tidak tahu selok beloknya yang sebenarnya orang mencemooh kita ikut-ikut mencemooh maka hati-hati solatnya bisa ditolak oleh Allah subhanallah wa ta'ala walam yastatil ala khalqi yang ketiga walam yubit musirron ala maksyati solatnya orang yang menjauhi perbuatan maksyat sekecil apapun perbuatan maksyat itu sebagaimana diwasiatkan oleh kiagengselo nasih hati-hati agengselo ambarkah hiki ojo gawe ojo sombong lak ojo jahil ojo ati seraka lak ojo jahil ojo jahil ojo jahil ojo jahil ojo jahil ojo jahil mati ulawan jahil Selamat Allah Umar Jaha Ojo Ojo Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton